Halo, selamat datang di Kongkeni TV. Pada kesempatan ini, gue pengen ngebahas tentang berita di mana Ragnik udah mengambil pekerjaan sebagai coach-nya Austria. Negara Austria sampai 2024. Tapi tetap menjadi manager-manager United sampai akhir musim dan melanjutkan kontrak konsultansinya di Manchester United. Jadi, kalau gue bisa bilang, gue udah prediksikan ini sejak tidak langsung, menurut gue sih dia udah out dari Manchester United. Gue udah prediksikan ini kok di video ini. Video prediksi Manchester United lawan Chelsea. Di sini gue udah tulis Ragnik akan keluar di akhir musim dan ya, biasa lah. Namanya netizen ya, terutama pencinta Jus, yang biasanya cuma nonton video-nya kagak. Cuma nonton judul doang. Dan juga mungkin basarnya glazer kali ya. Itu langsung, wah langsung pada reaksinya negatif semua ya. Bilang, wah lu lu gak ngerti apa-apa gitu kan. Kok bener gak? Emang bener kan? Akhir musim dia ganti tenhak, bla 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 bla. Ya, faktanya adalah ya, kalau lu lu, kalau lu bener-bener gitu kan ya, menjadi bagian dari Manchester United, lu gak mungkin jadi manager tim lain. Ya. Konsultan itu adalah, biar kalian ngerti nih ya, biar pada apa, pasbol-pasbol pada ngerti, konsultan itu tuh bukan bagian dari klub Manchester United. Ya, konsultan itu ya berarti orang luar yang dibayar oleh Manchester United kalau ada apa-apa. Ibuannya kayak konsultan pajak. Ya, konsultan pajak emang bagian dari perusahaan yang, yang meng-hire konsultan pajak tersebut. Ya, enggak kan. Ya, itu tetap orang luar. Orang luar yang dibayar untuk ya memberikan pendapat-pendapat profesional atau apapun juga lah. Ya kan. Dan, dan juga itu, itu adalah fakta gitu loh. Ya, gue melihat orang pada ngarepin banyak yang nulis oh, Ranyik bakal, bakal jadi director of football lah. Ranyik bakal apa, menjadi apalah gitu. Menjadi bagian dari manajemen lah, blablabla. Akhirnya tidak kan, bener gak? Gue udah, gue udah sanksi dari awal ya. Kenapa jadi konsultan? Konsultan itu apa? Bener gak ya? Konsultan itu gak, gak jelas gitu loh. Bener gak? Ya, konsultan itu kagak ada power. Ya kan, ibaratnya lu cuma ditanya eh, ini bagusnya gimana? Ya kan, udah dikasih tau bagusnya begini ABCD. Ya, setelah itu yang bikin prusen siapa? Manajemen Manchester United lagi. Ya, berlari-balik Glazer lagi. Ya, jadi gue sih menurut gue serius deh. Yang kemarin ya, yang pada ya, yang pada lebah ya pas gue bikin video ini. Ya kan? Ya, gue rasa sih lu pada buzzernya Glazer kalau gak ya, gitulah IQ-nya cukup rendah gitu loh. Bener gak? Udah fakta, udah kelihatan banget. Gue dari awal udah predisiin. Wah, ini Ranyik nih bahaya begini. Ya, feeling gue kalau dia gak, kalau Ranyik gak, gak bisa memberikan prestasi, menurut gue sih dia gak bakal gak bakal dipakai. Dan faktanya ada seperti ini. Ya, dia ambil pekerjaan lain, konsultannya pun ya, pekerjaan konsultan dia di Manchester United itu cuman part-time. Ya, cuman separuh waktu. Ya, cuman berapa jam doang dalam sebulan atau dalam seminggu atau berapalah. Ya, jadi gak, gak full-time. Bukannya setiap keputusan itu bakal nanya Ranyik? Enggak. Ya, semau-maunya Glazer, kapan mau nanya Ranyik? Ya, kan. Bahkan mungkin dia kasih konsultan itu cuman sebagai detail doang. Jangan-jangan gak pernah ngambil ambil andil. Ya, terserah ya kalian mau ngomong apa, ya pasti bakal ditanya terus ya. Bakal Ranyik bakal ngebantu tenhak. Ya, lu kalau mau percaya Glazer ya terserah. Urusan lu gitu loh bener-bener. Kalau gue sih udah melihat berapa tahun Glazer megang Manchester United, gue gak bakal percaya Glazer. Ya, menurut gue Ranyik ini keluar secara halus. Secara halus. Udah pasti. Gue gak mau dia keluar secara halus. Gue pengen dia bener-bener menjadi bagian dari Manajemen Manchester United. Tapi faktanya yang gue lihat adalah seperti ini. Ya, seberapa besar dia bakal pengaruhi Manajemen Manchester United? Gue gak melihat itu. Gue gak bakal melihat itu gitu loh. Karena in the end pada akhirnya yang memutuskan adalah Manajemen Manchester United. Ya, dan semoga aja sekali lagi Glazer gak PHP ya terhadap Tenhak. Ya, semoga Tenhak tetap dikasih power untuk memberi masukan lah dari segi transfer, dari segi sepak bola, semuanya. Ini paling penting. Dan kita sebagai fans harus ngawal gitu. Kita harus ngawal nih Tenhak biar dia didukung terus sama Glazer ya. Kalau sampai ada ada apa ya ada yang konyol-konyol gitu ya. Ada yang lucu-lucu di transfer atau apa harus langsung kita ini kita bikin rame gitu social media. Ini penting banget ya. Gue merasa ini langkah seperti ini ya. Ini udah pasti apa namanya udah pasti bagus untuk Tenhak. Udah bahaya gitu. Gue bilang. Kalau Raknyik udah dikeluar dari keluar dari picture-nya proyeknya Manchester United ya kan. Cuma sebagai konsultan doang yang dimana juga cuman part-time ya kan. Dan gak punya power apa-apa. Berarti Tenhak ini jangan-jangan bisa-bisa fighting sendiri ya di dalam di dalam klub Manchester United. Jadi ini yang menurut gue sebagai fans kita ya harus buka mata ya sekali lagi ya. Terserah lu ya pada ya ya. Kalau percaya sama Glazer ya. Terserah. Gue-gual sih memilih gak percaya. Yang pasti kita harus lihat terus. Kita harus dukung Tenhak 100%. ya apapun yang terjadi apa kita bakal dukung Tenhak 100% gitu loh. Karena ini karena kita ini yang kita dia ini yang kita mau kan beneran. Sebagai kepala proyek Manchester United. Dia ini yang kita mau. Jadi ini penting sekali. Penting sekali untuk sebagai fans kita dukung dia gitu 100%. Karena menurut gue dengan ya Raknyik udah hampir keluar dari proyeknya Manchester United cuma sebagai konsultan dan gak ada power part-time lagi bakal lebih susah sama Tenhak ya. Tapi sekali lagi ya bukan berarti Glazer gak bisa apa namanya nempatin janjinya. Cuman kalau gue jujur melihat track recordnya Glazer gue gak bakal percaya. Gue gak bakal percaya. Jadi terserah nih mungkin disini komen-komen bakal ada yang passball-passball atau yang pembaca 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 title video doang ya penonton title video gak pernah nonton video bakal komen-komen lagi komen-komen konyol gitu karena yang kayak gitu-gitu mah gue ban aja gitu karena ya gak ada isinya gitu. Nonton kagak asal bunyi bener gak. Karena lo kalau nonton argumen udah isinya ya gue bakal terima gitu. Gue gak harus gak harus sama kayak gue bener gak. Gak harus sama. Kalau ada pendapat lain yang gue terima. Tapi minimal lo nonton dulu. Jangan bikin argumen yang ya kan gue udah ngomong di video seperti ini. Tapi lo bikin argumen yang kayak gak ada isinya gitu kan. Itu kan ya itu mah sama aja gitu kan. Itu mah basernya Glazer dan I don't like Glazer ya. Gue gak suka Glazer sama sekali. Jadi kalau lo basernya Glazer yaudah pasti gue bakal gue ban. Anyway bukan masalah ban juga. Ini sih gue yang penting banget ya. Menurut kalian ini cuma berita oh yaudahlah gitu lah. Dia cuma ambil Austria segala macem. Tapi menurut gue sih ini secara halus dia bakal keluar dari proyeknya Manchester United yang baru. Gue bakal percaya kalau misalnya dia tiba-tiba misalnya aja nih di konsultansi kan tiba-tiba akhir musim atau apa mungkin tahun depan tiba-tiba dia jadi manajemennya Manchester United. Nah itu gue baru percaya. Oh ya bener nih Ragnik bakal ada power disini. Bakal bisa membantu merubah Manchester United. Cuman kalau masih titelnya konsultan ya itu mah gak ada gak ada power apa-apa gitu loh. Gak ada power apa-apa. Apalagi kita lihat track record nge-Jazer pasti gak berat lah kalau gampang. Jadi berharap aja Tenhag gak dikhianati Glazer berharap aja Tenhag itu bisa tetap didukung 100% sama Glazer dan kita juga harus mendukung Tenhag 100% ya karena Ragnik sendiri udah menurut gue sih udah perlahan udah bakal keluar gitu dari proyek Manchester United. Ya semoga aja gue salah ya gue berharap gue salah karena gue pengen banget Ragnik itu bisa menjadi bagian dari manajemennya Manchester United ya untuk ngebantulah karena dia itu knowledge footballnya itu gede gitu tinggi. Beneran gak dia kan orang veteranan di football. Ya kalau kalau yang namanya Klopp ya kan Tukul sama si siapa Pep bisa bilang dia tuh bagus itu ada alasannya gitu kan ya bener gak ada alasannya walaupun walaupun ya kan walaupun dia gak bisa merubah Manchester United dalam waktu 6 bulan kemarin ini gitu loh ya jadi tetap aja gue sih tetap percaya 100% sama Ragnik ya jadi itu aja gue mau ngomongin ya gimana menurut kalian ya dengan Tenhag sorry dengan Ragnik gitu karena gak jadi manajer Austria gitu kan dan dia punya kontrak pun sebagai konsultan itu ternyata cuman part time cuman berapa jam doang dalam seminggu atau sebulan gimana menurut kalian ya apakah Tenhag berbahaya gitu loh beneran gak posisinya atau gimana ya tapi gue sekali lagi gue berharap gue salah ya gue berharap Ragnik suatu saat siapa tau bisa tiba-tiba jadi full time di Manchester United dan gue berharap Tenhag masih didukung 100% gak di-PHP-in sama Glazer ya itu doang yang gue mau ngomongin di video ini ya besok baru gue kasih video prediksi kita lawan Brentford kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati